Pemirsa setelah dua kali tak hadir, Imam Besar FPI Rizik Sihab akhirnya diperiksa, penggidik Polda Metro Jaya. Rizik diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan. Setelah dua kali tidak hadir dalam pemeriksaan, Imam Besar FPI Rizik Sihab Sabtu Kemarin datang ke Polda Metro Jaya. Rizik hadir bersama tim kuasa hukumnya untuk diperiksa sebagai tersangka. Rizik mendegaskan siapa yang jalani pemeriksaan. Terkait penetapan 100 Rizik sebagai tersangka, Polda Metro Jaya menegaskan setiap pelanggar hukum sudah sesuai dengan proses itu. Rekan-rekan sudah tahu yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun, perkara ini sudah terang-benerang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi, tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Kamis kemarin, Polda Metro Jaya menetapkan Rizik Syihab sebagai tersangka kasus kerumunan di petangburan. Selain Rizik, polisi juga menetapkan lima tersangka lainnya yang dipanik di acara. Tim Liputan AN News melaporkan. Terima kasih telah menonton!